Hujan deras yang mengguyur wilayah Pandeglang mengakibatkan puluhan rumah di desa Karanganyar, kecamatan Labuan, terendam banjir. Banjir terjadi akibat sungai Cipunten meluap, akibat tidak kuat menampung kiriman air dari berbagai wilayah. Ketinggian air mencapai 2 meter. Banyak warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka karena banjir yang datang dengan cepat. Karena khawatir banjir akan semakin parah, banyak warga yang memilih untuk meninggalkan rumah dan mencari lokasi pengungsian. Warga berharap bantuan, termasuk makanan dan pakaian, karena sebagian besar warga mengungsi tanpa membawa perbekalan apapun. Sengah empat. Ini akibat apa, Pak? Akibat luapan sungai? Luapan sungai. Air dari gunung menyambung air hujan deras. Oh, hujan deras juga ya? Berapa hari hujan deras, Pak? Dari hari kapan? Ya, sebenarnya hujan jam dari jam berapa ini? Jari jam 9 malam lah. Oh, kemarin. Masa 2 meter lah. Oh, 2 meter tingginya, Pak. Ini bapak mau kemarin ini, Pak? Oh, gitu. Oh, ini bawa apa ini? Ini surat-surat. Oh, berkas. Surat-surat rumah. Iya. Takut terendam ya? Iya. Terus barang-barang elektronik di rumah? Ke atas. Oh, ke atas? Iya. Ke atasnya rumah? Iya. Warga khawatir banjir akan semakin tinggi, karena diperkirakan hujan dengan intensitas tinggi masih akan mengguyur Pandeglang dalam beberapa hari. Ariel Maranus dan Andres Sopyan melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Selamat malam.